Intro Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Mbak Gita ya Gimana Gus kabarnya pada malam hari Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan pemirsa juga sehat semuanya Baik Gus Sekarang kita ini berada di lokasi dusun Empol Garut Yang konon ceritanya di masyarakat itu Pejabat tidak boleh masuk disini Apakah benar mitos-mitos tersebut Nah inti Memang tempat ini mitosnya Dusun Empol Garut ini punya mitos Bahwa pejabat tidak bisa masuk Di tempat sini Dia takut lengser Atau apa gitu Bahkan warganya juga disini Tidak ada yang menjadi PNS Disini Sehingga warganya yang Yang pengen jadi PNS atau apa Harus keluar dari desa ini Mitosnya sebegian Makanya malam ini Kita akan coba ungkap nanti Bagaimana mitos sebetulnya Berkaitan dengan dusun Empol Garut ini Baik Gus Langsung saja kita Berkeliling ke lokasi ini Untuk melihat-lihat ya Gus ya Kita nanti akan coba juga Kita juga kan wawancara sesepuhnya Disa mungkin ada Siapa tahu nanti kan ada Kalau ada nanti kita akan coba Kita ke jurukun jina sesepuhnya Kita coba akan cari informasi Berkaitan dengan itu ya Jangan kemana-mana Ya ketika perjalanan kami Di lain dunia ya Baik pemirsa kali ini Saya sudah berada di lokasi Empol Garut Langsung saja bersama praktisi Spiritual kita Kepada Gus Riza Zakaria Langsung saja Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah Baik-baik mbak Bagaimana Gus pendapatan Jendangan tentang lokasi ini Atau mitos-mitos yang berada disini Gus? Nah itu Kalau dari awal ketika masuk di lokasi ini Memang aura mistisnya sangat kuat Sangat kental Seperti Tertutup sesuatu gitu Di tempat ini Tempat ini seperti Ada sesuatu yang menyelimuti Sehingga Auranya Untuk Energinya itu disini Seperti Guwembel Itu Penyebabnya Dari orang-orang lama Mungkin ano Karena mitosnya disini kan kuat Nah mitos itu kan bisa muncul dari berbagai macam sebab Mungkin karena dulu ada doa Orang-orang terdahulu Yang kemudian Menjadikan doa itu Sekoyok Seperti Sabdo Terus menurut panggilan yang sendiri Makhluk seperti apa Gus? Ada di lokasi? Nah nanti akan kita dulu Nanti kita akan coba untuk menggali informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan tempat ini Kenapa sih ini mitos yang mau kita pecahkan di tempat ini kan Mengapa pejabat tidak bisa masuk disini? Orang disini juga tidak bisa menjadi pegawai pemerintah Bejabat BKW Negeri Sipil Maka nanti kita akan coba untuk mediumisasi Ada apa gerangan berkaitan dengan tempat ini Sehingga tempat ini memiliki mitos yang begitu kuat itu mbak Baik Gus Bisakah langsung saja untuk mengetahui detailnya Kita langsung menghadirkan mediator kita Ya siap, 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 siap Nanti kita akan coba ya Ya Monggo Mas mediator ya Monggo Ya Ya sudah dah Ini yang dilepas Nah Agak, agak sebelah sini Agak depan Biar, biar nanti Oke Kak Lebar ya Mas tolong dibantu Biar, biar nanti Untuk bagian keamanan ya Bantu Hadapnya sini aja Sikap Monggo Gak apa-apa Monggo disikap aja dulu Kalian harus siapa Oke Ini tujuannya disikap agar Ini ya Lebih ini mbak Gita Karena disikap ini untuk jaga-jaga Biar nanti dikira pie-pie tidak Tapi kan kalau disikap Kemudian dia bisa berjalan tanpa harus melihat Itu kan luar biasa Tolong dibantu ya Untuk bagian penjagaan ya Yang agak jauh Biar nanti biar tidak lari ke sana kemari Sudah siap? Mbak Gita sudah siap ya Sudah Alayhi wa sallamu Allah Uta khuluha bisalamin Aminin Agung 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 selamat menikmati 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 terus 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 terus